Oke guys, video yang kali ini bakal agak panjang Barusan banget, gue nunjukin gimana cara untuk revive karakter kesayangan yang mati konyol Lalu di akhir video tadi, gue dikejar-kejar Sama bayangan dari patung yang gue liat pake mata merah gue tuh Posting of Darkness, sampai masuk ke dalam tenda gue, ke dalam kanopi Tadi kondisinya darah abis, energi abis, lapar Udah kembung, kagak butuh air, dan udah gak butuh tidur Darah gue sekarat, gue gak punya energi buat nge-heal sekalipun gue punya Sekalipun gue punya light purification, tadi gak ada energinya Terus, pas gue bangun tidur, tiba-tiba darahnya nambah banyak Wah, gue seneng banget Problemnya di depan ada patung, ada bayangan dari patung Ngejar-ngejar gue sampai ke tenda, tuh ada disini Dia lagi gue panggang di atas api Tapi dia gak akan sesulit yang tadi di dalam Strange Forest Suaranya gue kecilin dikit ya Intinya karakter gue yang udah mati, yang tadi ngidupinnya butuh 2 angk of reincarnation Ternyata bisa selamat Di video ini, gue mau nunjukin ke kalian Gak ada lagi istilahnya mati kelaparan Makanan gue cuma ada satu, beracun Sebetulnya kalau yang kita bahas selama ini adalah hari Berapa hari kita main Itu gampang banget cuma untuk manjangin harinya ya Pertanyaannya kita udah bikin apa progresnya Dalam selama sekian hari itu Gue gak punya makanan buat dimasak Punya stok air, gue recall dulu ya Gue lupa udah sampe mana, apa yang lagi gue kerjain Gue liat storage gue ada apa aja Kalian liat nih Storage gue isinya banyak banget rumput ya Ngapain sih gue koleksi rumput? Gue bukan koleksi rumput Gue gak butuh rumputnya saat ini Untuk apa gue punya rumput? Sekian banyak Karena Makin banyak rumput yang kalian tebang Makin mungkin kalian survive Apa tuh maksudnya gue kayak gitu ngomong Gue kagak punya apa ya Gak punya ranting sama sekali Gue butuh ranting, oke Ini gue tunjukin ke kalian apa aja yang udah gue buat Storage jelas-jelas kita baru dari sana tadi Killed Gue belum buat karena gue belum melawan bossnya Video ini gue gak akan tunjukin gimana buat Light of Ruin Gue cuma pengen ngumpulin makanan Gue tunjukin ke kalian ngumpulin makanan Itu gak susah Gimana caranya? Pertama Kalian cuma butuh bikin tanah Ini Dari ranting Dan butuh Arrow Wooden Arrow aja buatnya Gak nambahin attack sama sekali Kalau Stone Arrow Kalian mungkin tergoda sama damage-nya Nambahin 3% Tapi jangan Percaya sama gue Jangan Ini saat kalian kehabisan Clean Kalian pusing nanti Yuk kita lihat aja gimana gue ngumpulin makanan Gue butuh banget ranting Butuh makanan Gue jalan-jalan keliling-keliling Ada rumput Tebang Lumayan dapet koin Ini bisa buat Bikin Linen Kenapa buat Kenapa rumput gue cabutin terus Bukan gue nyari sesuatu dari rumputnya Percayalah Yang gue cari Adalah Hewan-hewan seperti ini Lebih tepatnya sih gue berburu kelinci Kita farming seperti ini aja Dia gak akan terlalu pusing Wow Bonus Magical power to equipment Gambarnya orang Gimana kalau gue pakein ke baju aja Baju gue Gak bagus Bagus banget Gue bisa bikin baju yang lebih bagus gak ya Rencana gue adalah bikin sepatu Yang mana gue gak punya stock Litter Talk later Baju yang lebih bagus Gue rasa bakal masih lama Jadi gue pake aja Moga-moga Gak merusak video gue kali ini Ini pikir-pikir lagi jangan Nanti gue mati gara-gara Baju bermasalah Begitu kelar video ini Baru gue Pake Oke Oke gue gak punya Ranting dan gak punya Obor Ini Berbahaya Berbahaya Gue 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 segera cerit Ranting dulu Ini gawat banget Gue gak mau mati Konyol Itu yang terjadi saat kalian Gak punya Cahaya ya Nanti ya Oh iya Ngomong soal cahaya Kalian tau gak Bahwa Heal dulu Kalau bisa tidur Gue tidur Tapi gak ada api Nunggu dikit Gue pilih Nunggu Pagi dikit Kalau bisa Jangan sampai Gue perlu Berantem lawan Ominous shadow Yang ada disini Karena gue gak punya Ranting Dimana Pohon Gak ada pohon disini Liat Udah segini bersihnya Gue habisin Semua Oke pagi Waktunya berburu Ranting Ups Gue ngeliat makanan Coba gue lirik lagi Betul gak itu makanan Ups Cuma Pohon kosong ya Matilah Gue kagak ada pohon lagi disini Gawat 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 Ini kesalahan Bodoh banget Harusnya sih Gue balik lagi aja Langsung ke Desolate Mido Ketempat Base gue tadi Nah Ngomong soal Cahaya Taukah kalian Kalau Ruin of light Kayak gini Ini Terang Liat ya Sedikit lebih terang Gue bisa ngeliat Lebih jauh Disana Karena Dia emang memancarkan Cahaya Saat malem Kalian Dideket dia Aman Bayangan Kita bisa bunuh Disana Dengan mudah Patung ini juga Liat Begitu ada patung Jarak pandang kita Lebih tinggi Karena patung itu Memancarkan cahaya Di siang hari Di malam hari Nah Ini target kita Tembak Si Makanan Gue cuma Pengen muter-muter Cari makanan Terus Sampai hari ke 60 Kalau bisa Sampai hari ke 100 Kalau cuma ngomong Hari ke sekian Itu sebetulnya Gampang Pertanyaannya Progres Kalian sejauh apa Gue pernah liat Orang yang baru Bunuh Boss Untuk Bikin Ruin of light Di hari ke 107 Dimana Gue udah pernah Bunuh Bossnya Di hari ke 24 Kalau gak salah Ada videonya ya Tujuan kita Kesini Cuma Nyari Kelinci Kalau ada Babi Bonus Belum tentu Juga dapet Dagingnya Keliling Lagi Obor Buat Jangan Sampai Kita gak Punya Stok Obor Buat Gue Obor Gue Bikin Pelurus Dikit Panah Oh gak ada Kayunya Lagi Itu problemnya Pakai panah Dan Gue Emang udah Cukup lama Berkeliling Senjata Gue gak Bagus Bagus Banget Tapi Gue Punya Clock Yang lumayan Increase Define Magic Attack Magic And Potion Recovery Jadi Ngehealnya Tambah Bagus Dari Light Purification Tambah Bagus Dari Potion Tambah Bagus Ini Kurang Bagus Fire Weakness Kalau Pakai Magic Essence Disini Yang berubah Kayaknya Yang paling Bawah Yang keempat Yang paling Bawah Ini Tambahan Attack Speed Gue Turun Dari Ini Tapi Paling Gak 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 Sampai Bikin Gue Mati Karena Lepas Pasang Equip Gue Gak Terlalu Berharap Banyak Dapat Makanan Di Tempat Yang Kayak Gini Karena Terlalu Banyak Rumput Jarak Pandang Kita Pendek Gak Bisa Apa Nembak Hewan Buruan Dengan Mudah Di Kondisi Kayak Gini Jadi Jangan Terlalu Fokus Nebangin Pohon Sama Rumput Di Satu Titik Ya Kenapa Karena Kalian Nggak Mau Terlalu Lama Di Satu Daerah Ada Baiknya Begitu Apa Begitu Kalian Dapat Daging Kalian Pindah Aja Ketempat Lain Berhubung Berhubung Napar Banget Gue makan Daging Yang Gede Tapi Contaminated Ini Rabies Juga Gue Nggak Masalah Dan Seperti Kalian Lihat Dari Awal Video Stok Makanan Gue Bertambah Ya Ini Tas Isinya Makanan Doang Mumpung Di Desolate Meadow Gue Sekalian Mampir Ke Base Gue Taruh Beberapa Barang Biar Nggak Ngempit 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 Lihat Gimana Tanah Menolong Banget Nah Wooden Arrow Bisa kita Ambil Lagi Tapi Jangan Pernah Spesial Kalian Dateng Ke sana Cuma Untuk Ngambil Arrow Yang Kalian Udah Pakai Suatu Saat Kalian Akan Nembak Ke arah Sana Lagi Saat Itu Dateng Lah Kalian Kesana Ambil Arrow Kalian Jadi Jangan Khusus Untuk Ngambil Arrow Kalian Muter Terim Itu Namanya Bunuh Diri Ini ceritanya adalah Tadi gue Di dalam Strange Hall Gue ngeliat Sesuatu Patung Patung itu Patung itu Bisa jadi Temen Bisa jadi Lawan Itu Penyebabnya Tadi Oh iya Soal Ini nih Crash of Transcendence Kalau Di antara Kalian yang Nyimak Sampai detik Ini Ada yang Tau Gimana Cara Makanya Kasih Tau Gue Lewat Comment Thank You Oh iya Jangan Lupa Benerian Senjata Sekali-kali Mumpung Di markas Coba Lirik Ada yang Terlalu Dibetul Nggak Tameng Senjata Oke Semua Helm Oke Gue benerin Helm aja Kayaknya Ini Nggak Kepakai Cara Benerinnya Di Workbench Pilih Helmnya Gue Masukin Sepatu Nggak Kepakai Lalu Kalau Kalian Mau Betulin Sesuatu Yang Lain Bikin Bikin Aja Tongkat Misalnya Ini Bisa Buat Betulin Tameng Juga Gue Mau Betulin Tameng Gue Pakai Tongkat Itulah Penyebabnya Gue Kehabisan Kayu Karena Gue Pakai Kayunya Buat Benerin Barang Coba 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 kita Lihat Bisa Benerin Oh Ini Nggak Bisa Dibenerin Wow Benerin Apa Ini Wow Material Itemnya Apa Ini Jangan Bilang Harus Anti Artifak Artifak Juga Coba Coba kita Buat Kita Apa Benerin Pake Ini Bisa Nggak Sih Buat Benerin Ini Fungsinya Untuk Meningkatkan Kekuatan Artifak Coba Coba kita Tes Repair Nggak Bisa Dipilih Ini Crash of Transcendence Gue Jujur Aja Bingung Banget Itu Gunanya Buat Apa Oke Kita Repair Yang Bakal Kita Pake Terus Adalah Pisau Karena Buat Nebang Pohon Rumput Inkan Tesin Gue Ngebanyak Jadi Tasnya Gue Ngepake Masih Agak Berantakan Nih Gudang Gue Oke Kalian Nggak perlu Terlalu Banyak Nyimak Yang Nggak jelas Kayak Gini Gue Taruh Disini Semuanya Semuanya Gue Aja Bingung Nyari Barang Karena Belum Terorganisir Barang Barang Oke Oke Ini kita keluarin Aja Buat Benerin Senjata Abis itu Kita lanjut Farming Lagi Ini Gue yakin Banget Ada yang Double Double Gue Naronya Di tempat Yang berbeda Disana Sini Saking Yang berantakan Tuh Lihat Ada Berry Ini Dipetik Aja Nanti Bisa Nubuh Lagi Ini Bukan Karena Gue Mau Ngambil Wooden Arrow Gue Kesini Karena Gue Ngelihat Di peta Tadi Ada Berry Di peta Oke Kenapa Ini Loh Oh Tadi Gue pikir Panah Nggak ada Durabilisinya Ternyata Tadi Resak Paras Tanpa Kadar Lumayan 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 Makanan Gue Nambah Lagi Dilirik Dilirik Peta Ada Makanan Yang Kelihatan Kan Jelas Jelas Pohon Misalnya Pohon Apel Numbuh Atau Pohon 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 Cukup Cukup Ternyata Kita tidur 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 dulu Disini Gak Apa Abis ini Begitu Bisa Bikin Tenda Kita bikin Tenda Oke Kalian Menyaksikan Tumbuhnya Pohon Lihat Makanan Makanan Kalau Kalian Udah Bisa Bercocok Tanam Udah Sangat Enak Loh Kita Ngapain Pergi Kita Cuma Butuh Ranting Doang Yaitu Pohon Numbuh Depan Mata Ini Kalau Gak Salah Totem Gue Bikin Gue Ngeheal Lebih Banyak Saat Gue Didekat Api Didekat Weaver Kita Bisa Bikin Tenda Oke Itu Gimana Caranya Buat Tenda Tenda Itu Bisa Dilepas Pasang Dimana Aja Dia Ada Di Inventory Kita Tinggal Dipasang Bisa Tidur Tanpa Kehujanan Di muter lagi cari makanan mentahan hidup sampai hari ke 60 minimal ini dimensional ruin harusnya gue udah bisa lawan tapi gue belum lawan ops, gue butuh tidur agak gak konsen gue jadi youtuber nih kalau kalian punya totem yang bikin kalian ngeheal lebih banyak di dekat api tidur lah di dekat api kalau tidur di dalam itu kagak bisa oke, energi cukup oke, gue tidur aja botol kosong itu kalau kita isi posisinya pindah ke tas makanan jadi gak makan tempat ini yang gue lakukan ini yang gue lakukan umumnya berputar sambil ngelirikin peta lirik ada pelinci atau enggak enaknya panah adalah enaknya panah adalah jangkauannya lebih jauh enaknya panah adalah mukul gak kena mulu fungsi utamanya adalah bunuh kerinci dan babi sebelum mendekat atau tabir oke, gak butuh jarak dekat seperti kalian lihat gue udah sangat bisa bentahan hidup yang gue butuhin cuma makanan di sini kalau cuma keliling-keliling di sini gak ada masalah sedikit pun makanan terlepas dari makanan kalian lihat level gue naik harusnya gue udah naikin level di training apa di scarecrow itu tadi gue lupa gak ada makanan yang kelihatan gak ada pohon tapi mungkin ada kelinci lagi tidur ini juga lumayan nih kayak gini lihat ya gue udah punya resep wooden shield kalau gak salah tapi karena gue dapet bukunya levelnya naik jadi 6 dan kebetulan wooden shield gue gue udah punya blueprintnya dari dari remain jadinya warna biru blueprintnya kalau gue mau ganti timing gue bisa dapet yang lebih baik saat ini gue baru ada timing kayak gini kali aja bikin bisa dapet red nanti oke ini lebih gampang mati makanan lagi kelinci gak usah dikejar-kejar karena dia terlalu cepat untuk kita deketin tapi bukan berhenti kita tinggalin kelinci itu harus mati kita pemburu kelinci saudara-saudara gue update ya kondisi makanan gue kalian bisa lihat nambahkan ya gak berkurang ya lirik lagi ada apa disini kontaminated meat juga gue makan tenang aja gak ada yang gue sisain jadi setelah kalian lihat kayak gini ya kalian belajar sesuatu gak bahwa ranting itu penting gue tunjukin skill gue soal tanah range mastery gue saat ini satu gue sekedar ada aja buat farming kalau gue mau upgrade gue bisa aja upgrade karena kapanpun gue butuh makanan gue akan lakukan ini keliling bawa anak panah udah ini kalian ngumpulin umpan buat mancing kalau bisa kalau kalian mau masak carilah tempat dimana kalian bisa bikin api tanpa banyak butuh ranting yang ada fire pitnya gitu loh kalau pakai camp fire kan butuh ranting banyak tuh batu gue ada 6 tapi iseng banget gue bikin camp fire eh bikin fire pit disini mending gue balik sampai di desolat mido lagi gue disambut sama makanan gue sekali lagi ini bukan gak dapet makanan klincinya kabur di luar jarak pandang gue tuh gue masaknya di markas aja karena gue tau disana ada fire pit oke seperti kalian lihat gue udah di harika 60 gue udah bisa pasang satu totem lagi ada satu totem yang baru ajak unlock karena karakter ini belum sampai ke harika 60 sebelumnya lalu apa yang gue lakukan abis ini yang gue lakukan abis ini percaya gak percaya gue akan keluar dari game ini rekaman belum berakhir gue tunjukin ke kalian gimana caranya masang totem saat game belum berakhir kalian gak harus keluar dulu gak harus mati dulu maksudnya sorry kita bisa keluar dari permainan karakter tadi lalu kita buka lagi lihat hari ke 60 baru aja sampai gue pasangin totem satu lagi gue butuh apa nih ya gue cukup positif gue akan bercocok tanem gue pasti bentahan hidup kali ini jadi gue pasangin farmer totem ya baru level 3 ini totem gue gue pasangin farmer totem aja gak apa-apa kemungkinan dapet magic seed meningkat dan kemungkinan bercocok tanem dengan hasil lebih baik oke udah di markas jangan lupa belajar skill berhubung topiknya hari ini adalah berburu makanan kita naikin rain sweepan oke dapet critical barusan naik critical 1,4 kalau pakai panah yang mana anak panahnya gak banyak saat ini bikin anak panah boleh tapi prioritas adalah bikin obor kalau obor kalian abis jangan bikin panah gak usah buru-buru masak semua makanan yang ada ada yang mau gue taro gak oke selalu naruh rumput dulu nyempit-nyempitin rumput udah 20 gue belum tunjukin ke kalian gimana pakai tenda ya ini gue dapet dari velociraptor atau apalagi tuh semacam dinosaurus dimana gue kasih liat ke kalian gue udah sampe mana sih udah sampe dance jungle sampe snowy raids tapi gak disarankan kita berjalan-jalan terlalu lama disana kalau gak ada baju yang bisa nahan panas atau nahan dingin gue tetap gue tetap farming di daerah gampang aja gue gak pusing-pusing mikirin musuh yang susah-susah gue cuma butuh berputar berputar dan tunjukin ke kalian makanan dimana-mana kalian liat apa yang ada disini kita udah sekian kali muter disini sekarang ada jamur ketik gak usah dilewatin lagi kalau mau ngelewatin itu di awal game aja itu trader gue kurang inget apa tapi gue bukan itu topiknya saat ini oke topiknya adalah dompukin makanan gue berharap di satu peta yang gue datengin minimal gue dapet satu makanan ya udah dapet jamur sih tapi jamur itu sangatnya mengejangkan oke berhubung belum dapet makanan di daerah sini kita lirik ke doket trader mungkin ada di doket sana hujan gue matiin aja apinya boros kita tidur gue tunjukin gimana tidur pake tenda ups salah gimana cara pakenya gue lupa oh oke kok gue bodoh ya caranya adalah ini bikinnya dari sini tadi bikin pake ini sekarang ngegantung tenda pake ini lalu bisa oke ada yang ganggu guni dulu yes p lalu kita bisa matiin tapi tidur yang mana gue gak perlu tuh tadi tuh pake apa ginian sleeping bag karena darah gue sama sekali gak kurang dari tadi masih hujan kalian mau jalan jalan boleh pastikan aja gak kedinginan ya oke tujuan gue disini udah ketemu kerinci jangan kumpet kalian ini ini pastinya pernah gue tutup tapi udah kebuka lagi gue gak melewatkan hal-hal kayak gitu dapet bahan makanan lagi belum kepake saat ini dia mau minta makanan tapi biasanya gue cuma kasih ranting yang udah gue jadi tongkat sekarang gue belum ada butuh apapun kalau ada yang mau gue buat selanjutnya adalah sepatu kalau gak salah gue bisa bikin sepatu legendary anti-fuck maksudnya ini ini gue udah siap bikin bisa meningkatkan critical attack susah dideteksi musuh dan kagak gampang lecet kakinya kakinya cara bikinnya udah pernah gue bahas di salah satu video pendek gue cuma butuh bikin sepatu dua biji ini boleh gue udah ada sepatu satu ini bisa masuk nanti gue bisa bikin yang tadi ini cara ngelepasinnya destroy tenang gak hilang lihat tuh bisa diambil lagi bisa dibawa kapan aja tidur gak susah lagi sekarang gue gak tau ada apa di dalam dungeon setelah lama ditinggal tapi gue lebih pilih jalan-jalan di luar gue belum praktekin nih jalan-jalan di dalam dungeon yang udah lama ditinggal jalan-jalan di dalam dungeon 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 Kalo kalian mau hemat panah, paket panahnya cuma buat mukul kelinci aja ya. Biasakan tiap kali kalian bikin enak panah, bikin juga obor. Jangan sampai kalian kehabisan obor, oke? Lebih baik punya stok obor banyak daripada mati konyol. Atau mungkin itu cuma trauma gua aja, hahaha. Oke, kita balik ke Desolate Mido aja. Oke, belum waktunya. Gua belum dapet kelinci disini lupa. Di belakang ada Abyssal Shadow, peduli amat. Gua cuma nyari kelinci, pergi kau. Ini tadi ada nanyain Water Resorts dimana, dimana aja ada. Dapet kelinci. Overall. Overall, apa tuh? Karena tadi angkanya dari 1 jadi 11, itu artinya gua udah punya blueprintnya. mana coverall? Oke, weaver level 2 masih jauh. Gua udah dapet kelinci belum sih disini kok lupa gue? Belum kan kayaknya. Saat malem, kelinci kalau lagi di dalam rumput kalian nggak bisa lihat. Tapi kalau siang kalian jalan, kelincinya pasti kelihatan. Pasti keluar. Nggak dapet kelinci, nemunya babi. Babinya nggak ada makanannya. Mana kelinci? Oke. Itu tuh. Ini nih yang bikin kelinci susah kelihatan. Tebang semuanya. Nggak ada namanya susah makanan ya. Sekarang ya, kalian udah belajar sesuatu disini. Makanan gua terus bertambah. Level gua bertambah. Level gua bertambah. Kemampuan gua bikin equip bertambah juga. Karena dapet barang-barang dari rumput. Kalian sadar nggak sih di layar loadingnya di awal. Yang ada karakter kita getok-getok. Barang gitu. Mau bikin barang ya. Disana rumputnya berkilauan. Itu kayak developer pengen bicara ke kita bahwa... Banyak harta di rumput. Bu, udah lama banget berhari-hari nggak masuk ke danjin ini tentunya ya. Ini danjin pertama. Coba kita lirik. Ada nggak sih panaman numbuh di dalam sana? Kalau nggak ada, kita langsung keluar lagi. Yang numbuh cuma rumput. Coba kita lirik sebentar. Kuburan nggak jadi tiba-tiba bisa digali lagi ya. Nggak ada apa-apanya disini. Betul kan ya? Nggak ada apa-apa ya. Video udah 49 menit. Gua stop aja. Intinya kalian paham bahwa... Makanan bukan masalah. Siapa? Pahamahkaui. Makanan bukan masalah pahamahkaui. Sip. Sip. selamat menikmati 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 selamat menikmati